Ratusan petani pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang menggelar aksi jalan kaki sejauh 150 km menuju kota Semarang. Aksi warga ini dilakukan untuk mengawal peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung atas pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang. Lebih dari 500 warga selereng pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati lakukan aksi menolak kehadiran pabrik semen PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gundam, Kabupaten Rembang. Ratusan warga tersebut melakukan aksi longmar sejauh 150 km menuju kota Semarang. Ratusan warga yang sudah berjalan hingga Kabupaten Kudus selasa sore akan mengawal sidang peninjauan kembali keputusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan warga. Mereka juga akan meminta kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencabut izin pembangunan pabrik semen. Tanggal 5 November, Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan warga. Dan artinya izin pendirian pabrik semen di Rembang harus dicabut. Tapi sampai sekarang proses pabrik masih tetap berjalan, Gubernur Jawa Tengah masih tetap belum mencabut. Jadi warga mendesak untuk segera dicabut. Supaya, ya jelas itulah, ini kan negara hukum ya. Kita meminta supaya semuanya yang bersangkutan mentaati hukum berdasarkan keputusan PMA itu. Harus taat dan meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut izin itu. Longmars yang dilakukan warga kendeng ini sangat beresiko lantaran harus bersaing dengan kendaraan yang melintas di jalur Pantura. Resiko tersebut diambil warga guna mempertahankan kawasan pertanian yang ada di Begunungan Kendeng yang telah rusak lantaran pembangunan pabrik semen. Hendry Agusta melaporkan untuk NET.